Halo Sobat BP Duel panas langsung tersalji di babak pembuka Korea Open 2023 yang mempertemukan wakil Indonesia Lioroli Karnando Daniel Martin melawan wakil Taipei Lucing Yeo Yang Pohan. Nah, sebagai pemanasan, mari kita intip release leru yang pernah terjadi antara keduanya. Mari kita buka momen kali ini lewat aksi Daniel Martin di fase grup Thomas Cup 2020. Kala itu Daniel main bareng Muhammad Ahsan. Kalah di game pertama, membuat Ahsan Daniel harus menang di game kedua demi menjaga asa. Makanya, dengan kemampuan melihat celah kosong, Daniel dengan cerdik melepaskan pukulan lop yang memaksa Lucing Yeo tersungkur. Hebatnya, jagoan Taipei ini mampu melakukan save dan menjaga kok tetap mengudara. Rally akhirnya ditutup Taipei lewat dropshot mematikan yang membuat Daniel ngepel lapangan. Namun, tabut waktu lama bagi Daniel untuk memberikan balasan, kecepatannya di depan net berbuah backhand manja yang memaksa lawan diam mematung. Dan sepertinya Daniel memang menjadi momok bagi lawannya ini. Pas keinterval game ketiga, aksi solonya melepaskan serangan beruntun, kembali membuat Taipei tak berdaya. Next, ada serangan kombinasi yang diperagakan Leo Daniel saat bertemu Luyang di babak pembuka Indonesia Masters 2021. Bayangkan aja gengs, yang pohan sampai tak punya waktu untuk bangkit setelah melakukan diving. Ia dipaksa bertahan dalam posisi berlutut hingga akhirnya jebol juga. Di poin 18-18 game kedua, drag silang Daniel ke area sulit kembali memaksa Lu Ching Yeo ngepel lapangan. Baru saja bangkit serangan susulan Daniel, akhirnya tak mampu lagi terbendung. Sayang di laga ini, The Babies harus mengakui keunggulan Taipei di poin-poin akhir. Bloking yang ditunjukkan yang pohan merusak fokus Leo hingga akhirnya membuat kesalahan. Terima kasih telah menonton!